Sambu itu keras, mas Sambu itu keras suaranya, kira-kira dengan siapa? Saya tidak tahu Bapak. Setelah itu saudara turun, begitu turun dalam waktu singkat, datanglah Kuat, Yosua, sama Riki masuk ke dalam. Saudara lihat jelas, keberadaan terdakwa-terdakwa ini, lihat jelas sebelum saudara melakukan penembakan itu, melihat posisinya bagaimana? Mohon izin majelis kami akan memperlihatkan sket TKP yang ada di tempat tersebut. Mohon izin saya sudah sampaikan di sini. Ini sket yang di rumah 46. Siap, betul Bapak. Pada waktu saudara masuk, Mohon izin, dari pintu gerbang, pintu garasi yang sebelah sini kan? Siap, betul Bapak. Begitu masuk, habis itu posisi saudara tadi mendengar suara dari saudara FS, turun saudara, begitu saudara langsung posisi di situ atau di mana? Pertama di samping, bersampingan, dekat. Karena itu izin Bapak, itu di gambarnya memang terlalu agak luas. Ya. Ini kan di lokasi sebenarnya sempit. Ya, agak sempit memang. Siap. Jadi memang berdampingan Bapak. Berdampingan ya? Berdampingan. Berdampingan. Waktu saya turun pertama. Nah, soalnya kita melihat dua orang terjangka, dua orang terjangka ini di mana? Pada saat masih di situ, almarhum masuk, nah itu Bang Riki dan Om Kuat juga di belakang. Di belakang saudara atau di tempat ini? Sudah di tempat itu, Bapak. Sama ya? Siap. Tidak terlalu jauh ya sebetulnya ini. Tidak, betul. Secara fisik, itu tempatnya tidak terlalu luas. Betul, Bapak. Nah, gambar ini kan agak luas nih. Karena ini perbedaannya bukan pakai diagram. Siap, betul. Ya. Dari situ, saudara mendengar gak? Begitu saudara ada, weh tembak, eh, tembak. Saudara langsung melakukan penembakan. Saudara dengar gak? Ada orang lari ke belakang kemana atau saudara panik. Tidak dengar, Bapak. Tidak dengar ya? Tidak. Nah, begitu saudara melihat tadi, FS saudara lihat, begitu datang langsung ke depan. Siap. Yosua, tadi saudara melihat pakai masker. Siap, Bapak. Hitam. Ya, pakai masker ya. Siap, betul, Bapak. Nah, begitu saudara melaksanakan itu, FS turun, langsung maju. Ya, karena itu maju. Berapa langkah kira-kira? Dekat saja, Bapak. Dekat ya? Cuma segini. Coba, coba. Kamu praktekkan di sini. Dari sini sampai situ, Bapak. Oh, situ ya. Siap. Dekat ya? Dekat, Bapak. Sempit ruangannya. Sempit, ya. Nah, begitu hanu saudara melihat apa? Cabut senjatanya FS itu di mana? Jadi, pada saat maju itu senjata sudah di tangan, Bapak. Pada waktu maju, senjata sudah di tangan. Baru dia maju, langsung kokang. Langsung kokang, tebak, Kak. Tebak. Itu senjata apa? Sepengetahuan saudara. Sepengetahuan saya gelok, Bapak. Sepengetahuan saudara ada gelok. Nah, hampir sama dengan saudara punya. Beda tipe, Bapak. Beda? Beda. Pada waktu itu, langsung, begitu selesai nembak, FS ke mana? Habis selesai nembak ke arah mana nih, Bapak? Ke arah yang belakang itu. Baik, Bapak. Habis itu, dia jongkok, Bapak. Dia balik lagi ke depan tangga. Jongkok, nembak ke atas tangga. Coba praktekan. Siap, baik, Bapak. Oh, ini jin majelis. Ijin, Bapak. Jadi, abisnya emang. Ya, dor, dor, dor. Pakai mic. Dia jongkok ke... Ini tangga, Bapak. Ya. Tangga. Dia jongkok dan nembak ke arah atas tangga, Bapak. Atas tangga. Siap. Pakai senjatanya siapa? Setahu saya masih gelok, Bapak. Masih gelok. Siap. Bukan pinjam di gelok kamu. Tidak, Bapak. Tidak. Kamu pada waktu itu gelok, setelah kamu menemak, kamu letakkan di mana? Saya taruh di sini, masih panas, Bapak. Dipegang. Siap. Tadi tidak dipegang oleh sambul lagi. Tidak dipegang, Bapak. Tidak. Setelah itu? Setelah itu, dia sempat balik ke badan, Bapak. Balik ke badan. Contohnya. Siap, Bapak. Jadi abisnya. Dari jongkok. Jongkok, nembak ke atas tangga, Bapak. Tangga. Baru dia balik begini, Bapak. Saat dia menembak begini, sebelum nembak, dia kokang dulu. Itu sudah HS, Bapak. Pada waktu itu, saudara melihat gak? Sambul menyelepkan geloknya. Siap, Bapak. Jadi posisi saya kan di sini, Bapak. Ya. Badan Bapak Sambul itu maka besar, Bapak. Ya. Jadi saya tidak melihat ini. Dia mengganti di sini pas menukar itu, saya tidak melihat. Tidak melihat, ya. Karena ketutup sama badannya, Bapak. Oke. Habis itu? Pada saat dia balik ke sana, menembak ke arah... Ke arah kaca. Atas TV itu. Atas TV. Seingat saya sekali. Sekali? Sekali. Baru dia jalan ke arah almarhum. Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai sarung tangan, Bapak. Jelas itu? Jelas, Bapak. Saudara tidak berbohong? Tidak, Bapak. Kalau lihat sarung tangannya itu full atau separuh? Full, Bapak. Full? Full. Oke. Warnanya? Hitam, Bapak. Hitam. Jenis karet. Jenis karet. Setelah saudara Sambul tadi menembak, menembak. Sekali tembakan atau berapa kali tembakan? Ke arah mana, Bapak? Ke arah kaca tadi? Kaca sekali dulu, Bapak. Ya. Sekali dulu ke arah atas TV itu. Atas TV? Baru habis itu dia maju ke arah almarhum, Bapak. Oh, gitu. Itu ada sekali lagi tembakan. Setelah itu apa lagi yang dilakukan oleh Sambul pada waktu itu? Pak Sambul pada waktu itu. Sudah langsung meletakkan ini, Bapak. Meletakkan senjata itu. Apakah diletakkan di tangannya korban? Jadi tadi saya jelaskan, Bapak. Praktekan? Siap. Jadi sudah habis dongkok tembak ke arah kaca ya, Bapak? Dia berdiri. Ini korban di sini, Bapak. Berdiri. Memegangkan. Memegangkan. Senjata itu ke tangannya almarhum. Ya. Memegangkan senjata HS itu ke tangannya almarhum. Dan melakukan penembakan. Sebelah mana tangan yang lain? Saya tegaskan. Sebelah mana? Tangan siapa, Bapak? Tangan korban. Tangan kiri, Bapak. Tangan kiri. Siap. Setelah itu? Habis itu diletakkan. Saudara lihat? Senjata HS diletakkan, Bapak. Diletakkan. Juga tangan kiri. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan kembali yang lain. Terima kasih, Bapak.